Intro Kemenangan telak atas dewa United membuat Persib Bandung Kembali menduduki peringkat kedua di table klasemen Persib Bandung pun tetap menjaga jarak dengan Bernie EFC Selaku pemimpin klasemen sementara Squad asuhan Bojan Hodak ini juga mencatatkan 13 laga beruntun tanpa kekalahan Hal ini membuat peluang juara tetap terbuka Tetapi sang pelatih tidak mau terburu-buru berbicara kemungkinan timnya Meraih trofi di penghujung musim ini Menurutnya masih panjang perjalanan ke arah sana Dan targetnya adalah membawa tim melaju perlahan Ketika Bojan Hodak tiba, Persib Bandung menempati peringkat ke-16 di table klasemen Karena itu, misi awalnya adalah membawa tim keluar dari zona merah Setelah bisa mendapatkan kemenangan, targetnya diubah secara perlahan Yakni merangkak naik ke papan atas Kini target masuk ke-4 besar sudah diraih Dan misi berikutnya menjaga posisi ini Karena finish pada zona 4 besar di Regura Series Memastikan Persib Bandung akan melangkah ke fase Championship Series Jika sudah masuk ke babak tersebut, baru Bojan Hodak akan berbicara soal target juara Saat saya tiba, targetnya adalah tetap bertahan di Liga Ketika kami mulai bermain dan mendapat hasil lebih baik Kami melangkah menjauh Dan juga mengubah target menjadi masuk ke-4 besar Sekarang kami sudah masuk ke-4 besar Dan kami ingin bisa bertahan hingga Mei nanti Lalu setelah itu Kami bisa bicara mengenai juara Jadi sekarang target kami adalah mendapatkan kemenangan di setiap pertandingan Dan tetap ada di posisi 4 besar Jelas Bojan Hodak Laju Persib Bandung sejak ditangani oleh Bojan Hodak di Liga 1 2023 terbilang kencang Setelah terseok-seok di awal musim saat ditukangi oleh Luis Mia Bojan Hodak mulai mendukangi tim di pekan ke-6 Bisa membuat Persib Bandung kembali meraung dengan keras Tercatat sejak pekan ke-8 hingga pekan ke-20 Persib Bandung belum terkalahkan 9 kemenangan dan 4 kali hasil imbang ditorekan Mark Anthony Clark dan kolega Perbaru catatan positif dihasilkan ketika membantai Dewa United di Indomila Arena pada minggu kemarin Ditanya mengenai resep Bojan Hodak membuat timnya tampil garang Dia tidak punya kit khusus Bisa saja apa yang dibuatnya di tim baik itu dari materi latihan Strategi yang diterapkan Atau pembawaannya di locker room yang menjadi pembeda Dirinya hanya berusaha menerapkan sistem yang sudah dibuat di klub sebelumnya bersama Persib Bandung Pria asal Kroasia ini sendiri terbilang sukses sebagai pelatih di Malaysia Dia pernah membawa JDT juara Liga Trophy juga diraih bersama Kelantan FC Dan juga Kuala Lumpur City Untuk pertanyaan ini Jujur saya tidak tahu Mungkin cara saya menerapkan taktik Mungkin program latihan Mungkin psikologis Atau mungkin apa yang sudah saya lakukan di tim ini tepat Saya tidak tahu apa Saya hanya melakukan apa yang diterapkan dengan klub saya terdahulu Bersama klub sebelumnya saya menerapkan suatu sistem pekerjaan Dan melakukan hal yang sama di sini Jelos Bojan Hodak Anggota EXKO PSSI Arya Sinulingga Memastikan supporter Persib Bandung akan konsolidasi Dengan pihak kepolisian pasca bontrokan pada minggu kemarin Supporter Persib Bandung memaksa hadir di Tanggrang saat Persib Bandung dijamu Dewa United Pada peken ke-20 Liga 1 2023 di Indomil Arena Tanggrang Mereka tidak diizinkan masuk ke stadion karena larangan supporter OE di Liga 1 musim ini Penghadangan yang dilakukan kepolisian pun membuat marah supporter Persib Bandung yang datang Supporter Persib mencoba membobol pagar pembatas Sementara kepolisian menggunakan gas air mata untuk membuarkan masa Menanggapi kejadian ini Arya Sinulingga menyebut federasi sudah berkoordinasi Ia memastikan akan dilakukan konsolidasi kedua belah pihak Ditambahkan Arya Pihaknya berharap kejadian kemarin malam tidak berlanjut di level bawah Ia ingin memastikan semuanya sudah selesai tanpa merembet ke hal-hal lain Tadi malam dan pagi ini kami sudah berkoordinasi dengan kelompok supporter Persib Yakni Viking dan Bomber Serta juga dengan Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia Mereka akan melakukan konsolidasi dan koordinasi secepatnya ke Tanggrang dalam 1-2 hari Mereka akan bertemu dengan Kapores Tanggrang dan Tangsev Semoga nanti ada konsolidasi yang baik antar supporter dan kepolisian Sehingga tidak merembet kemana-mana Langkah yang secepatnya kami lakukan Saya minta lakukan adalah koordinasi di tingkat bawah Juga antara teman-teman Viking atau korwil-korwil yang dibawa Supaya tidak lagi terjadi hal-hal seperti ini Jelas Arya Sinulingga Akibat insiden tersebut sebanyak 8 polisi mengalami luka-luka Kedelapan polisi itu terkena batu yang dilemparkan oknum supporter Persib Bandung Saat kerusuhan terjadi di luar stadion Lain polisi 4 orang lainnya juga terluka Wendy mengatakan para korban rata-rata mengalami luka di bagian kepala Pores Tangsev telah menangkap 25 oknum supporter Persib Bandung Usai insiden kerusuhan tersebut Namun ia belum bisa memastikan peran para oknum supporter itu Apakah provokator Atau pelempar batu ke arah aparat saat kerusuhan terjadi Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menanggapi kerusuhan supporter timnya dengan kepolisian Yang menekankan pentingnya edukasi buat supporter Yang menjadi soal adalah supporter tim tamu tidak bisa masuk ke stadion Sebagaimana sudah menjadi ketentuan di Liga 1 untuk musim ini Kepolisian yang berjaga pun menghadang supporter yang pada akhirnya berujung kerusuhan Bojan Hodak menyayangkan kerusuhan supporter terus terjadi di sepak bola Indonesia Selain berharap solusi untuk mengakhirinya Bojan Hodak juga menyinggung edukasi buat para supporter Lati asal Kroasia itu menambahkan Indonesia dianugerahi minat terhadap sepak bola yang cukup tinggi Hal ini perlu dibarengi dengan penanganan yang tepat agar bisa menjadi keuntungan bersama-sama Sejauh ini hal ini belum dimanfaatkan dengan maksimal Dimana sepak bola Indonesia belum masuk kota persaingan dunia Yang ada, supporter kerap menjadi masalah penghambat perkembangan sepak bola di negeri ini Negara lain di dunia ini berusaha keras untuk bisa mendatangkan penonton ke stadion Di Indonesia, stadion selalu penuh Masalahnya adalah supporter membutuhkan edukasi Sama seperti pemain dan pelatih Mereka harus tahu kalau stadion harus menjadi tempat dimana kita menikmati sepak bola Ya, aturan memang harus tegas Tetapi kami membutuhkan stadion yang penuh Terkait dengan fans Dan masalah ini Pertama kali saya ke Indonesia adalah saat menjadi pelatih Malaysia U16 Saat itu saya sudah mengatakan bahwa Indonesia memiliki supporter yang luar biasa Jelas Bojan Hoda Persib Bandung resmi meng-guide keeper timnas Filipina Kevin Ray Mendoza Sang pendegak gawang berusia 29 tahun itu direkrut dari klub asal Malaysia Yak Nikola Lumpur City FC Kabar kedatangan Mendoza telah beredar selama beberapa hari terakhir Sang keeper diharapkan untuk bersatu kembali dengan mantan pelatihnya yakni Bojan Hoda Yang pernah menangani Kuala Lumpur City FC Kabar ini akhirnya diresmikan oleh Persib Bandung pada selasa 28 November 2023 pagi tadi Melalui akun media sosial Instagramnya Persib Bandung menyambut kedatangan Kevin Ray Mendoza Kevin Ray Mendoza akan menambah kekuatan di pos penjaga gawan Tulis ofisial Persib Bandung Tidak diketahui mengenai status transfer Kevin Ray Mendoza Entah dengan status pinjaman atau kontrak permanen yang durasinya belum diumumkan Sebelumnya Persib Bandung telah memulangkan Levi Madinda kepada JDT Karena masa peminjamannya telah berakhir Dengan begitu memang ada satu slot pemain asing yang terbuka Namun mengingat status Mendoza sebagai pemain Asia Tenggara Maka kedatangannya berujung kepada rumor lain Pengganti Madinda diperkirakan adalah eks pemain Juventus yakni Stefano Beltre Sementara itu dengan kedatangan Mendoza Maka slot pemain asing Asia Tenggara Kini terancam Ya Desuke Sato adalah pemain asal Filipina Yang mengisi slot pemain asing Asia Tenggara Di squad Persib Bandung pada saat ini Belum ada kabar mengenai bagaimana nasib Desuke Sato pada saat ini Namun kedatangan Kevin Ray Mendoza bisa menjadi kabar buruk bagi dirinya Terima kasih telah menonton!